Oke, salam sehat untuk kita semua, secara khusus untuk anak-anak bapak kelas 10 di SMK Koalisi Tiara Bangsa. Selamat datang dan menjadi keluarga besar di SMK Koalisi Tiara Bangsa. Pada video bapak kali ini, materi bapak mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi, kalian itu kelas 10, ada mata pelajaran sejarah Indonesia itu di mata nasional. Jadi, bapak jelaskan dulu, pada kelas 10 ini nanti kalian belajar sejarah Indonesia dari bab 1 sampai bab 13. Jadi, kita bagi 2, bisa jadi nanti semester 1 ini kita belajar bab 1 sampai bab 6 atau bab 7 ya nak. Jadi, meskipun di masa-masa pandemi ini, ya kita tetap selalu harus belajar. Belajar itu tidak mengenal sempat dan waktu. Jadi, kapanpun asal ada kita lihat, ya kita harus selalu belajar. Oke, langsung saja juga untuk siswa-siswa anak SMK yang kelas 10. Ini materinya, semoga materi yang bapak sambilkan ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Oke, bab pertama itu kita akan belajar tentang konsep dasar sejarah, ya. Nah, jadi dalam bab pertama ini ada beberapa hal yang akan kita pelajarin. Yang pertama, pengertian sejarah itu sendiri. Yang kedua, konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah atau usur sejarah. Yang ketiga, cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik. Yang terakhir itu, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, ya nak. Nah, ada pun tujuan kita belajar konsep dasar sejarah ini. Bapak kasih tahu dulu tujuannya. Yang pertama, nanti kalian jadi memahami pengertian sejarah. Yang kedua, memahami cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik dalam mempelajarin sejarah. Yang tiga, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada materi bab satu kita, yaitu konsep dasar sejarah. Oke, bicara yang pertama, kita masuk ke pengertian sejarah. Jadi, bicara tentang sejarah, jadi kalian harus tahu dulu pengertian sejarah, nak ya. Kalau secara etemiologis, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Pohon, kemudian ini dihubungkan dengan skema dari silsila keluarga dan dari dinasti tertentu. Oke, sajaratun itu adalah serapan dari bahasa Melayu, dan berubah menjadi arti sajarah. Nah, kalian tahu pohon? Pohon itu kan terdiri dari beberapa unsur, ada akar, ada batang, ranting, dan daun. Nah, jadi seperti itu juga sejarah. Sejarah, jadi coba kasih tahu aja, kalau pengertian sejarah itu secara umum adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh manusia pada waktu tertentu atau juga bisa pada waktu masa lalu. Ya kan, dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah. Jadi, sejarah itu ilmu pengetahuan. Nah, dilahir itu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada kehidupan masa lalu. Pada waktu dan tempatnya harus ada. Nah, kemudian, Bapak kasih tahu, Yang kedua, konsep dasar sejarah. Jadi, bicara sejarah itu tidak dilepaskan oleh tiga unsur. Tiga unsur di dalam sejarah. Yang pertama, itu ada manusia. Yang kedua, ruang. Yang ketiga, waktu. Tiga unsur itu dalam suatu peristiwa sejarah itu harus ada ya, manusia. Manusia itu apa artinya? Ya, manusia itu adalah pelakunya. Pelakunya di dalam suatu peristiwa. Ya, ruang. Ruang itu apa artinya? Tempat. Tempat, tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga adalah, apa tadi? Waktu. Ya, kapan gitu. Kapan terjadinya peristiwa-peristiwa harus ada waktunya. Nah, itu yang dinamakan oleh sesejarah. Jadi, ya, kalau misalkan kalian melihat suatu, apa namanya itu, orang menceritakan sesuatu, ya, nah, itu bisa kalian buktikan apa itu masuk sejarah atau tidak. Nah, tiga unsur tadi harus ada. Yaitu, ada pelakunya, yaitu manusia. Ada tempat terjadinya peristiwa, yaitu ruang. Dan yang ketiga ada waktunya. Kapan peristiwa tersebut terjadi. Bapak kasih contoh, ya. Bapak kasih contoh, ya. Satu peristiwa sejarah, ya. Nah, Bapak kasih contoh yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana. Itu contoh sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, ya, kan. Nah, jadi, kemerdekaan Republik Indonesia ini kan dideklarasikan atau diproklamasikan oleh pelakunya itu oleh Soekarno Hatta yang membacakan teks itu Soekarno di Jakarta. Tempatnya di Jakarta. Waktunya kapan? Ya, waktunya itu pada, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Waktu pun, jamnya pun ada, ya kan. Nah, gitu. Jadi, Bapak kasih contoh satu adalah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia, yaitu yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Pelakunya adalah yang memproklamasikan itu adalah Soekarno yang membacakan teks proklamasi dan disaksikan oleh banyak orang, ya kan. Kemudian, tempatnya di Jakarta. Satu lagi tadi, yang seperti saya sampaikan, waktunya adalah, ya tadi, pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah salah satu contoh yang namanya satu peristiwa sejarah. Nah, itu. Ini sampai kapanpun, ya kan. Ya, meskipun nanti Indonesia tahun 2045 satu abad, tetap aja yang namanya kita merdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Yang kedua, kita masuk cara berpikir kronologis dalam mempelajari suatu sejarah, ya. Kronologis ini berasal dari kata Yunanis yang berarti kronos. Kronos dan logos. Kronos itu berarti waktu dan logos itu berarti ilmu. Jadi, kalau kita gabungkan, jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Jadi, kronologi itu adalah ilmu tentang waktu, ya. Yang menyusun suatu peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Jadi, lewat cara berpikir kronologis ini mempermudah kita untuk merekonstruksi suatu peristiwa pada masalah lalu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan, ya. Supaya tidak terjadi kesalahan. Contohnya, ya, pada waktu kita ambil contoh yang paling sederhana saja, contohnya, ya, pada waktu Jepang menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945. Itu kita sesuaikan dengan bisa kita pelajari dengan cara berpikir kronologis. Kemudian yang D, cara berpikir diakronik, ya, dalam mempercari suatu sejarah. diakronik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia itu mempunyai arti melintas dan kronos itu artinya kronos itu artinya waktu. Jadi, diakronik itu adalah sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Kemudian, jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas atau melalui dan melampaui adalah peristiwa atau kejadian, ya kan? Jadi, setiap peristiwa yang terjadi, ya kan? Setiap peristiwa yang terjadi, itu pasti peristiwa tersebut dibatasin oleh waktu. Kita ambil contoh, pada masa pemerintah pemerintah Raja Ayamuruk itu berlangsung antara 1350 sampai 1389. Dia istilahnya berkuasa, ya. Ayamuruk adalah Raja di salah satu kerajaan besar di Indonesia, yaitu Kerajaan Maja Maja Pahit, ya kan? Kemudian, pernah terjadi Perang Dipanogoro, ya kan? Perang Dipanogoro itu berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, jadi itulah yang namanya berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Jadi, suatu peristiwa tersebut dibatasi oleh namanya waktu, ya kan? jadi, ya, itulah contoh sederhananya tadi yang sudah diberikan. Ada gimana ketika Raja Ayamuruk ketika berkuasa di Kerajaan Maja Pahit, yang kemudian tadi yang kedua adalah Perang Dipanogoro tahun perlangsung tahun 1825 1830. Oke? Yang selanjutnya adalah yang ketiga, cara berpikir sinkronik. Jadi, tadi ada sudah dua bagaimana saya tahu cara berpikir secara-cara. Tadi yang pertama kronologis, dia kronik, dan satu lagi sinkronik, ya. sinkronik ini ya berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu sin dan yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Jadi, dalam KPBI sinkronik ini diartikan juga adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Oke? Kemudian kajian secara sinkronik ini artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Artinya secara mendalam itu secara detail kita pelajarin sejarah tersebut, ya kan? Oke. Ciri-cirinya yang pertama itu mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, menitip kerakan peristiwa dan pola-pola gejala dan karakter, dia bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupannya itu harus lebih sempit, ya kan? Kajiannya sistematis dan sifat kajiannya mendalam. Jadi, dalam berpikir sinkronik ini adalah kajian yang lebih menitip berakan pada penitian gejala-gejala yang meluas sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Misalkan ya seorang sejarawan yang ingin menyusun suatu peristiwa sejarah di Indonesia, ya dia harus ya kajiannya itu waktunya itu harus ya lebih sempit gitu. Jangan terlalu luas. Misalkan ya sejarawan menyusun suatu buku tentang sejarah misalkan bagaimana kehidupan politik pada masa kekuasaan Jepang di Indonesia. Ya kan? Jepang kan berkuasa di Indonesia itu lebih kurang ya tiga tahun ya tahun 1942 sampai 1945 jadi kajiannya itu lebih sempit sehingga apa yang akan sejarah sejarawan itu apa namanya tulis itu nanti dia bisa menulisnya sangat detail dan sangat rapi gitu. Artinya dia menyusun menyusun tulisannya tersebut ya setelah dia melakukan secara apa namanya meluru meneliti gitu jangan apa namanya itu terlalu luas yang ditelisi misalkan dia ingin membuat tulisan tentang kehidupan politik ya kehidupan politik aja misalkan dia mengicara tentang bagaimana perekonomian pada masa Jepang di Indonesia ya perekonomian sedia jadi itu namanya cara berpikir sinkronik dalam mempelajarin sejarah oke yang terakhir adalah konsep konsep perubahan dalam keberlanjutan dalam sejarah jadi sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ya nak jadi catatan-catatan peristiwa masalah tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia perubahan itu dapat terjadi secara cepat atau lambat contoh perubahan terjadi secara cepat adalah peristiwa pengumuman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 6 dan 9 Agustus 1945 itu ya kejadian tersebut langsung membuat bangsa atau negara Jepang ya menyerah gitu kepada sekutu ya kan kemudian dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu ya lambat tahun Jepang itu ya harus menyerahkan apa namanya itu daerah jajahannya atau tanah jajahannya itu kepada sekutu ya kan ya pada saat itu memang sekutu ya Belanda yang akhirnya menggantikan Jepang untuk kembali ke Indonesia oke nah ya karena materi bab satu ini kita gak terlalu banyak jadi yang bapak sampaikan tadi ya kita nanti cuma 6 atau 7 bab saja di semester 1 ini jadi ini adalah dasarnya kita untuk mempelajari bab-bab berikutnya jadi judulnya tadi adalah konsep dasar sejarah jadi tugas tugas untuk anak-anak bapak ya tugas untuk anak-anak bapak nanti kalian kirimkan tugasnya lewat classroom yang sudah bapak buat ya kan tugasnya adalah kalian tuliskan dan jelaskan dua peristiwa sejarah ya tuliskan dan jelaskan dua peristiwa sejarah ya tentunya peristiwa sejarah itu mengandung tiga unsur sejarah ya kan yaitu manusia yang sebagai pelakunya ya ruang ruang itu tempat tempat terjadinya peristiwa sejarah yang ketiga adalah waktu kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut jadi itu saja tugas kalian kalian tuliskan di buku catatan ya jangan lupa ditulis nama kelas mata pelajaran hari dan tanggal dan materi bab satu ya oke nah itu saja untuk materi bapak pada bab satu ini yang berjudul konsep dasar sejarah kalian bapak pesan untuk tetap jaga kesehatan dan berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita boleh lagi bersama-sama belajar di sekolah ya tetap semangat dan majulah anak SMK di Indonesia kelihatan kelihatan